1, 2, 3, 4, 5, 6 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Henrik Satria Di video kali ini Saya ingin berbagi tips Cara Menghargakan Bonsai kelapa Yang mau dijual Biasanya teman-teman Agak kebingungan Untuk Menghargakan bonsai kelapanya Yang akan dijual Nah sekarang Saya akan memberikan Trik Cara menghargakan Bonsai kelapa Milik teman-teman Yang mau dijual Oke simak videonya Sampai habis Agar Semua teman-teman Bisa Memahaminya Nah ini dia Oke teman-teman Ini saya akan Kasih Triknya Untuk Menghargakan Bonsai kelapa Yang akan dijual Dan ini ada Beberapa contohnya Sudah Kita siapkan Bagaimana Cara Untuk Menghargakan Bonsai kelapanya Sesuai Dengan harga Yang Teman-teman Inginkan Atau Harganya Cocok Namun Yang pertama Teman-teman Juga harus Mengingat Dari Awal Penanamannya Mengingat Tentang Adanya Daun Kelapa Dari Mulai Daun yang Pertama Karena Ini Triknya Cara Menghargakan Bonsai Kelapa Ini Boleh Kita Menggunakan Cara Dengan Menghitung Berapa Daun Yang Telah Keluar Contohnya Seperti Ini Ini Yang Saya Ingat Dulu Saya Pernah Membuang Daun Yang Pertama Jadi Kita Hitung Dari Yang Pertama Itu Yang Dibuang Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Ini Dari Awal Penanaman Sampai Sekarang Ada Delapan Daun Caranya Seperti Apa Teman Teman Dengan Yang Delapan Daun Ini Dengan Yang Delapan Daun Ini Kita Hitung Saja Dari Per Daun Ini Harganya Dua Puluh Ribu Rupiah Nah Teman Teman Tinggal Kalikan Saja Delapan Daun Dikali Dua Puluh Ribu Delapan Dikali Dua Puluh Ribu Per Daun Itu Dua Puluh Ribu Harganya Berarti Delapan Dikali Dua Dikali Dikali Dua Puluh Ribu Per Daun Berarti Seratus Enam Puluh Ribu Ya Dari Dari Daun Nya Sudah Seratus Enam Puluh Ribu Nanti Tinggal Ditambahin Aja Biaya Pot Sama Media Tanam Itu Dihargakan Dua Puluh Ribu Pot Sama Media Tanam Dua Puluh Ribu Berarti Seratus Delapan Ribu Seratus Delapan Ribu Plus Ongkos Kita Nyiram Tiap Hari Hitung Aja Harganya Dua Puluh Ribu Jadi Seratus Delapan Ribu Ditambah Rp20.000 Jadi Rp200.000 Nah Jadi Kalau Misalkan Teman Teman Mau Membeli Bonsai Saya Ini Dengan Harga Rp200.000 Silahkan Saya Akan Menjualnya Seharga Rp200.000 Jadi Rumus Dan Yang Ini Pun Sama Caranya Seperti Itu Juga Ini Daun Sudah Saya Buang Yang Pertama Jadi Kita Hitung Dari Yang Pertama Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Sama Yang Yang Ini Ya Enam Dikali Dua Berarti Rp120.000 Rp120.000 Ditambah Pot Sama Media Tanam Rp20.000 Jadi Rp140.000 Rp140.000 Ditambah Biaya Penyiraman Rp20.000 Jadi Rp160.000 Nah Jadi Kalau Yang Ini Saya Hargakan Rp180.000 Dan Ini Pun Sama Caranya Seperti Itu Tapi Yang Ini Saya Udah Buang Dua Daun Ya Dua Daun Dua Daun Dua Tiga Empat Lima Sama Yang Ini Lima Berarti Seratus Tambah Rp20.000 Tambah Rp20.000 Jadi Harganya Rp140.000 Untuk Yang Ini Saya Hargakan Rp140.000 Oke Teman Teman Mungkin Itu Cara Trik Saya Untuk Menjual Bonsai Kelapa Maaf Ya Shooting Ini Malam Malam Soalnya Ada Banyak Permintaan Dari Teman Teman Yang Ingin Tahu Bagaimana Cara Menghargakan Bonsai Kelapa Itu Mungkin Trik Yang Masih Bahan Yang Masih Bahan Kalau Untuk Yang Udah Pecah Daun Mungkin Trik Beda Lagi Tapi Bukan Berarti Harus Menghitung Satu Persatu Yang Pecah Daun Ini Ya Enggak Logikanya Enggak Begitu Ya Mungkin Dari Ukuran Batok Minion Juga Mungkin Beda Lagi Trik Dan Untuk Yang Udah Usianya Setahun Lebih Atau Udah Berbonggol Mungkin Beda Lagi Cara Trik Menghargakannya Kalau Untuk Yang Masih Bahan Mungkin Saya Kasih Triknya Seperti Itu Mudah Mudahan Teman Teman Bisa Memahaminya Apa Yang Barusan Saya Jelaskan Dan Semoga Semoga Bermanfaat Dan Membantu Juga Tentang Menghargakan Bonsai Kelapa Yang Sekarang Mungkin Teman Teman Sudah Banyak Memiliki Koleksi Dan Ingin Menjualnya Namun Bingung Untuk Menghargakan Bonsai Kelapanya Oke Teman Teman Terima Kasih Mungkin Cukup Segitu Saja Dan Nantikan Video Selanjutnya Tentang Mengenai Harga Bonsai Yang Sudah Pecah Daun Atau Sudah Ber Bonggol Oke Teman Teman Boleh Dukung Channel Ini Kalau Memang Bermanfaat Biar Saya Semangat Membuat Video Berikutnya Oke Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersambung Bersambung